Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di video kali ini kita akan lanjutkan untuk FGO guide-nya dan pada guide kali ini aku ingin ngasih tau beberapa konten endgame yang dihadirkan pada game FGO dan disini aku ambil contoh dari FGO server JP ya, karena di server JP merupakan server yang paling update dan juga untuk konten endgame-nya juga masih tersedia hanya di server JP jadi langsung saja kita bahas beberapa konten endgame yang bisa kita mainkan nantinya untuk konten endgame yang pertama disini datang yaitu adalah Advent Quest ya untuk Advent Quest sendiri pengertiannya yaitu merupakan quest-quest yang bisa dibilang quest tingkat lanjut karena quest ini tuh memiliki persyaratan yang lumayan kompleks jadi untuk akun-akun kecil biasanya itu sangat kesusahan buat mainin Advent Quest seperti ini lalu kenapa untuk Advent Quest ini hanya diperuntukkan oleh master-master yang akunnya sudah endgame itu karena ada beberapa ketentuan disini yang pertama untuk quest ini tuh tidak bisa meminjam servan support teman kita jadi kita hanya bisa mengandalkan servan-servan kita sendiri yang kedua ini masih berlanjut yaitu kalian bakal dihadapkan beberapa gimmick-gimmick yang menyusahkan jadi kalau servan kalian itu masih cupu maka kalian bakalan kesusahan di quest ini nantinya quest ini juga bakalan di update baik itu entah per minggunya atau per bulannya itu bakalan ngeluarin ide-ide baru jadi bakalan ada gimmick-gimmick baru jadi kalian bisa menguji servan-servan kalian disini di Advent Quest ini konten endgame yang kedua ini datang dari Order Call dan juga Class Core untuk kedua konten ini tuh saling berkaitan ya nanti kita bicarakan untuk yang pertama kita bahas Order Call dulu Order Call ini sebenarnya merupakan story lanjutan dari Lost Bell ya jadi syaratnya sendiri apabila kalian ingin bermain di Order Call maka kalian harus menyelesaikan Lost Bell 7 terlebih dahulu di Order Call sendiri tuh tersedia beberapa quest tertentu ya quest ini tuh quest yang sangat sulit ya dengan level 90++ tentu saja sistemnya sendiri ini bakalan sama dengan Advent Quest yang dimana bakalan di update setiap baik itu per minggu atau per bulannya nanti bakalan diganti-ganti untuk Free Quest dan juga Quest-Quest tertentu yang hadir di Order Call tersebut namun bedanya dengan Advent Quest tentu saja disini kalian masih bisa menggunakan servan support teman kalian ya jadi kita nggak harus ngandelin party kita sendiri tapi ya tetap saja apabila servan-servan kalian belum mumpuni dan juga quest ini tuh dari levelnya saja udah ketahuan bakalan sesulit apa jadi ya bakalan kesusahan juga kalau kalian belum memiliki komposisi party yang kuat tentunya sementara itu hubungan yang dimiliki oleh Order Call dan juga Class Core sendiri tuh ada pada bagian ketika kalian melakukan upgrade setiap skill yang ada di Class Core untuk Class Core sendiri untuk membukanya itu membutuhkan material yang dibutuhkan yang hanya bisa kalian farming di Order Call selain material yang tersedia di Order Call ada juga material-material yang pada umumnya bisa kalian gunakan untuk upgrade skill maupun upgrade servan kalian dan materialnya sendiri tuh yang dibutuhkan sangat banyak setiap skill yang di upgrade ya ini tersedia banyak sekali jadi kalian membutuhkan banyak sekali material jadi kalau kalian masih punya tanggungan untuk upgrade servan maupun upgrade skillnya lebih baik gunakan seperti itu dulu karena itu lebih penting ya daripada Class Core ini itulah mengapa Class Core ini bisa kalian upgrade nanti ketika akun kalian sudah mencapai endgame selanjutnya konten endgame terakhir yang bisa kita manfaatkan yaitu kalian bisa farming bond pada setiap servan yang kalian punya untuk bond point ini sebenarnya bisa tidak dibilang untuk konten endgame ya karena kalian juga bisa cicil untuk farming bond setiap servan yang ada namun jika melihat servan-servan yang ada di FGO itu jumlahnya sudah banyak banget jadi nggak mungkin kalian cicil-cicil setiap servan yang ada dan tentu saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama itu pun untuk servan-servannya hingga sekarang bakalan bertambah lagi jadi tanggungan kita bakalan lebih banyak lagi untuk melakukan farm bond point dan melakukan farm bond sendiri itu juga memiliki keuntungan tersendiri ya kita bisa mendapatkan hadiah SK per setiap melakukan bond kepada servan-servan kita jadi apabila kalian memang sudah tidak memiliki tanggungan baik itu quest-quest tertentu dan hal-hal lainnya kalian bisa farming bond setiap servan-servan yang kalian punya lumayan untuk panen eski nantinya baiklah mungkin cukup itu untuk pembahasan mengenai konten endgame yang dihadirkan ya mungkin ke depannya bisa ditingkatkan lagi untuk konten-konten lainnya karena untuk order call ini potensinya itu masih bisa dikembangkan untuk menghadirkan beberapa konten terbaru lainnya jadi patut ditunggu update apa yang bisa kita dapatkan nantinya atau kalian punya usul mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar untuk konten apa yang kalian inginkan sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati